Ratusan penyandang disabilitas Jawa Barat mengikuti vaksinasi yang digelar di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pajajaran dalam upaya mencapai target vaksinasi seluruh penyandang disabilitas Jawa Barat September mendatang. Sabtu pagi bertempat di Dom Balera Mesoreng, Kabupaten Bandung, ratusan penyandang disabilitas asal kota dan Kabupaten Bandung mengantre untuk mendapat bagian vaksin. Vaksinasi khusus bagi penyandang disabilitas dan keluarganya ini digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pajajaran atau IKA UNPAD. Total sebanyak 600 orang yang terdiri dari penyandang disabilitas dan pendamping hadir antusias untuk mengikuti vaksinasi ini. Selain menggait Fakultas Kedokteran UNPAD, untuk mensukseskan kegiatan ini, IKA UNPAD harus menggandeng sejumlah tenaga ahli untuk mendampingi peserta vaksinasi. Dari mulai penuntun bagi peserta Tuna Netra dan peserta yang menggunakan kursi roda, hingga juru bahasa isyarat bagi peserta Tuna Wicara dan Tuna Rungu. Rizal Saepulo, salah satu peserta vaksinasi yang merupakan atlet tenis, mengaku sangat terbantu dan merasa tenang dengan digelarnya vaksinasi bagi penyandang disabilitas ini. Kegiatan ini juga ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Barat Periduan Kamil dan Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan. Dalam kesempatan ini, pria yang akrabis apakang Emil ini, mengajak seluruh ikatan alumni lainnya di Jawa Barat, untuk ikut serta berperan aktif dalam mensukseskan program percepatan vaksinasi pemerintah pusat. Saya mengajak siapa saja, tapi tadi secara informal IKA UMPAN-nya menyangkupi, sehingga sama saja begitu kan, kalau bisa oleh IKA UMPAN Alhamdulillah. Nanti IKA-IKA yang lain bisa saya tugaskan ya, untuk segmen langsia, untuk segmen anak sekolah apa, itulah kebersamaan kita. Sementara itu, Ketua IKA UMPAN Irawati Hermawan mengaku senang kegiatan ini didukung penuh oleh pemerintah. Kami mendapatkan tugas tambahan, jadi kami diminta oleh Pak Gubernur untuk membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menuntaskan vaksin terhadap masyarakat penyandang disabilitas, di mana Jawa Barat sudah menerima 120 ribu dosis. Jadi kami ditugaskan untuk membantu menuntankan sebelum September. Diharapkan dengan digelarnya vaksinasi bagi penyandang disabilitas oleh IKA UMPAN ini, bisa menginspirasi kalangan lain untuk turut serta membantu program percepatan vaksinasi pemerintah pusat. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.